mulai saat ini sobat kreatif jangan pernah membuang yang namanya cangkang telur seperti ini karena ini bisa menjadi ramuan yang mujarab sekali ya untuk mengusir hama tikus oke sobat kreatif lalu seperti apa ya cangkang telur ini dibuat menjadi ramuan anti tikus sobat kreatif bisa menyimaknya sampai selesai supaya tahu prosesnya dan juga cara pengaplikasiannya seperti apa supaya sobat dirumah sobat kreatif itu ya terbebas dari yang namanya hama tikus yang tentu saja itu sangat meresahkan sekali ya sobat kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat td kreatif berjumpa lagi dengan channel td kreatif channel kreatif tanpa batas Oke sobat kreatif kali ini saya mempunyai ataupun punya ide yang sangat mujarab sekali ya untuk mengusir yang namanya hama tikus ya sobat kreatif dengan memanfaatkan cangkang telur seperti ini sobat kreatif ya ini tentu saja akan menjadi ramuan yang sangat mujarab sekali untuk mengusir yang namanya hama tikus tentu harus kita ramu ya dengan bahan-bahan yang lain dan untuk selanjutnya disini untuk bahan yang kedua saya sudah menyimpan ada yang namanya kacang tanah ya dan kebetulan ini kacang tanah yang sudah matang ya sudah disangkrai seperti ini ya sobat kreatif untuk kacang tanahnya sobat kreatif juga bisa menggunakan kacang tanah yang masih mentah ya sobat kreatif disesuaikan saja dan selanjutnya disini untuk bagian kacang tanahnya saya akan tubuh dulu ya saya akan haluskan ya supaya bagian kacang tanahnya hancur dan menjadi serpihan yang kecil-kecil sobat kreatif ya supaya nantinya mudah dikonsumsi oleh si hama tikus sobat kreatif tidak perlu menjadi serbuk ya sobat kreatif hanya ditumbuk kasar saja sobat kreatif ya supaya nanti mudah juga untuk diramu dengan bahan-bahan yang lain yang akan saya gabungkan dengan kacang tanah dan juga si cangkang telurnya oke sobat ini masih saya tumbuk ya supaya ini semuanya bisa tertumbuk ya untuk butiran-butiran dari si kacang tanahnya jadi ini nantinya akan sangat mujarab sekali ya memang ini tidak akan langsung mematikan si hama tikus ya melainkan ini bisa mematikan si tikus itu secara berlahan ya jadi tidak instan sobat kreatif ya jadi untuk ramuan kali ini yang saya buat sobat oke ini masih saya tumbuk supaya ini benar-benar merata ya untuk serpihan dari ataupun proses penumbukannya jadi jangan sampai menyisakan yang masih utuh ya untuk kebagian kacang tanahnya sobat kreatif jadi ini bisa kita tempatkan nantinya di tempat-tempat yang mungkin biasa di lewati si hama tikus ya dan otomatis ketika raman ini kita taruh ya di lokasi-lokasi yang biasa ada tikusnya si tikus akan otomatis tertarik untuk memakan ini ya sobat kreatif ramuan yang kali ini saya buat sobat karena yang pertama disini saya tambahkan cangkang telur ya dan otomatis si cangkang telur itu kan mengandung aroma ya aroma amis ya bau amis otomatis si tikus itu sangat tertarik ya dari bau amis yang dikeluarkan dari si cangkang telurnya sobat kreatif ya sobat ini sudah selesai saya tubuh ya lalu untuk bagian kulit ari nya saya buang ya supaya ini nantinya mudah diramu dengan bahan yang lain sobat untuk selanjutnya disini untuk tumbukan dari kacang tanahnya saya pindahkan dulu ke wadah ya ke tempat yang seperti mangkok kecil ini ya dari plastik supaya ini nanti ketika saya ramu dengan bahan yang lain ini mudah ya mudah di kombinasikan ya dan untuk selanjutnya disini untuk bagian cangkang telurnya saya akan hancurkan ya seperti ini supaya menjadi bagian kecil-kecil ya supaya nantinya biar tercampur dengan kacang tanahnya sobat ya jadi kita hancurkan dulu ya menjadi bagian kecil-kecil seperti ini dan ini sudah tercium ya aroma dari cangkang telurnya bau amis dan otomatis tikus kalau mencium aroma amis seperti ini dia akan tertarik ya tertarik untuk memakannya oke sobat ini selanjutnya saya juga akan menambahkan ya disini ada dua bahan lagi sobat ya yang akan saya gabungkan nanti ini yang untuk cangkang telur yang satu lagi saya akan hancurkan juga supaya ini nantinya lebih menyengat lagi ya aroma bau amis dari cangkang telurnya makanya disini saya menggunakan dua saja ya jadi untuk takarannya disesuaikan saja sobat ya untuk jumlah bahan banyak untuk selanjutnya disini saya sudah menyiapkan ada yang namanya bubuk merica seperti ini ya ini merica kemasan yang biasa ada di warung untuk harganya murah saja ini sobat ya jadi tidak akan menguras biaya untuk membuat ramuan yang sangat berjarak kali ini selanjutnya untuk merica bubuknya saya akan gabungkan ya dengan dua bahan yang sebelum sudah diaduk jadi fungsi dari si merica bubuk itu nanti saya akan perjelaskan ya dan oke selanjutnya disini saya juga sudah akan menambahkan garam dapur ya ini garam dapurnya disesuaikan saja ya untuk takarannya disesuaikan dengan ketiga bahan yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam wadah ini sobat ya dan untuk selanjutnya disini tinggal diaduk-aduk saja sobat ya supaya keempat bahan ini tercampur rata Oke sambil diaduk-aduk sini saya akan jelaskan ya fungsi bahan-bahan yang kedua itu ya yang terakhir yang pertama ada merica bubuk si merica bubuk itu kan mempunyai dia itu tekstur panas ya kalau itu pedas ya sobat kreatif makanya ketika si tikus itu memakan ini ya memakan ramuan ini otomatis dia akan merasa mulas ya di perutnya dan untuk yang kedua garam dapur itu akan membuat si tikus itu selalu kehausan ya setelah memakan ramuan ini ya karena yaitu akan menyebabkan eh dehidrasi dan otomatis dia akan selalu mencari air ya untuk minum dan lama-kelamaan dia akan sakit dan otomatis selamat mati untuk selanjutnya sobat ini sudah saya tempatkan ya di tempat yang biasa di tempat isi tikus ya seperti ini penampakannya tempatnya sangat kotor ini kebetulan ada di gudang ya di dudang tempat kerja saya di belakang garasi eh di rumah tempat kerja saya dan ini saya akan diampan ya lalu ini otomatis akan dimakan oleh si hamat tikus oke sobat kreatif sekian dulu video kreatif kali ini ya semoga video ramuan ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum